Puluhan orang di kota Probolinggo, Jawa Timur menjemput paksa jenazah seorang pasien dari rumah sakit Dr. Muhammad Saleh. Meski pihak rumah sakit mendiagnosis beberapa gejala COVID-19 pada almarhum, warga berkeyakinan almarhum meninggal karena sakit jantung. Puluhan warga kelurahan mayangan kota Probolinggo mengusung keranda berisi jenazah seorang pasien keluar dari rumah sakit Dr. Muhammad Saleh minggu siang. Warga menjemput paksa jenazah untuk dibawa pulang menggunakan gerobak sayur. Aksi ini dilakukan lantaran warga menolak pemulasaraan dengan protokol COVID-19 terhadap jenazah seorang warga. Warga meyakini almarhumah meninggal karena sakit jantung yang sudah didelitanya sejak lama. Sementara menurut pihak rumah sakit, dari hasil foto ronsen terdapat bercak putih pada paru-paru almarhumah seperti gejala pasien COVID-19 pada umumnya. Beberapa aparat polisi yang berjaga juga tidak bisa menghalangi aksi warga. Satgas COVID-19 kota Probolinggo akan melakukan mediasi antara pihak rumah sakit dan keluarga pasien. Penyemprotan disinfektan akan dilakukan sebagai upaya antisipasi sebarang COVID-19. Dari Probolinggo Jawa Timur, Hana Purwagi, Angis melaporkan.